Intro Menghapuskan ketimpangan merupakan salah satu tujuan utama dari pemerintahan Jokowi-JK. Oleh karena itu, memasuki tahun ketiganya, pemerintah telah menetapkan tahun 2017 ini adalah sebagai tahun pemerataan. Terkait hal tersebut, kerja bersama Kabinet Kerja selama tiga tahun terakhir pun membuahkan hasil. Yakni dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat yang terlihat dari kenaikan nilai indeks pembangunan manusia dari 68,9 pada tahun 2014 menjadi 69,5 pada tahun 2015. Lalu disusul pada tahun 2016 menjadi 70,19 dan yang terakhir 70,79 pada tahun 2017. Demikian yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dalam diskusi media forum Merdeka Barat 9 dengan tema pemberdayaan dan keberpihakan untuk mengatasi ketimpangan yang berlangsung di Gedung Binagraha, kantor staf kepresidenan Jakarta. Selain itu, membangun desa merupakan salah satu prioritas pemerintahan Jokowi-JK seperti yang termaktub dalam nawacita poin ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Indonesia. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo yang hadir mengatakan bahwa realisasi dana desa sudah memasuki tahun ketiga. Pada 2015, desa-desa di Indonesia mendapat kucuran dari APBN sebesar 20,67 triliun. Kemudian pada tahun 2016 naik menjadi Rp46,98 triliun dan tahun 2017 menjadi Rp60 triliun. Menurut Menteri Desa, selama tiga tahun ini desa-desa melakukan pembangunan yang sangat masif. Hal ini tidak lepas dari dana desa yang terus meningkat tiap tahunnya. Dan dalam tiga tahun ini setidaknya sudah terbangun lebih dari 120.000 km jalan, 1.960 km jembatan, 5.220 unit pasar desa, 5.116 pembangunan tambatan perahu, 2.047 embung, dan 97.176 pembangunan irigasi. Dari Jakarta, Tim Meliputan Triberata TV, Salam Triberata!